Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hanifah Dwi Nirwana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Saat ini saya berada di Desa Asri Mulia, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Desa ini adalah salah satu desa prokrim utama yang sekarang sedang sebagai kandidat untuk prokrim lestari Kami sangat mendukung apa yang sudah diupayakan oleh masyarakat di desa ini Beberapa kegiatan mitigasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa Yaitu penghijuan sepanjang jalan, kemudian juga pembuatan biopori, rorak Kemudian juga penetapan lokasi-lokasi untuk evakuasi banjir, drainase, dan beberapa kegiatan lain Salah satunya juga embung, di mana saat ini embung juga memiliki peran penting dalam menghadapi cuaca ekstrim dan kekeringan Resiko kekeringan yang melanda di Kalimantan Selatan khususnya di desa ini Depan saya ada salah satu upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat Yaitu dengan pembudidayaan madu kelulut ada di beberapa titik dan kebetulan kita ada di sini Dan juga peningkatan ekonomi masyarakat dengan membuat beberapa produk berupa keripik singkong dan beberapa keripik abon juga Dan beberapa kegiatan lain yang nanti juga diharapkan ini juga mau meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat Selain juga pengembangan ternaks kambing dan juga pengembangan budidaya ikan tawar Kami sangat mengapresiasi mudah-mudahan ini bisa ke depannya bisa ditetapkan menjadi program listari dengan upaya-upayanya Untuk juga ditularkan ke 10 desa yang lain dan ini akan terus menerus semakin meningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ejjain Al-Abidin sebagai Kepala Dinas DPRK Pilharbunan Laut Pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat kepada Desa Asri Mulya sebagai Desa Lestari Proklim Pada kesempatan hari ini ada beberapa hal yang menjadikan unggulan Desa Asri Mulya ini sebagai Desa Proklim Lestari Yang pertama adalah kerajinan daripada UMKM Perkembunan sawit yang ada di sini diintegrasi dengan peternakan sehingga dapat menciptakan pupuk kompos maupun dalam menjaga lingkungan untuk petertauan Sehingga Desa Asri Mulya ini saya sangat bangga dan sangat mendukung dalam menuju sebagai Desa Proklim Lestari Demikian yang anda pesatkan terpaksih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perubahan iklim tidak hanya menjadi penyebab menurunnya kualitas kenyamanan hidup manusia Saya Haji Muhammad Sukamta Bupati Tanah Laut Mendukung sepenuhnya program Proklim ini Agar masyarakat kita mampu menyiapkan diri Manakala terjadi perubahan iklim yang ekstrim Sehingga juga mampu meminimalisir bencana Baik dari segi kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial Sekali lagi selamat untuk Desa Asri Mulya Semoga program ini bisa dilakukan untuk seluruh desa di Kabupaten Tanah Laut Terima kasih 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 Terima kasih. Saya Dwi Sawitri Laskar Komplim Pemanfaatan Pekarangan. Dalam hal ini, pemanfaatan pekarangan digunakan 20% untuk budidaya sayur dan 80% digunakan untuk perkebunan lapas sawit dan karet. Terima kasih. 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 Terima kasih.